Pertandingan uji coba antara Persiraja versus PSMS Medan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada minggu sore tanggal 27 Juni 2021 terpaksa dihentikan. Sebabnya ada kondisi for some heger. Kepastian ini didapat setelah Instagram resmi Persiraja Banda Aceh mengunggah sebuah foto, di mana ada kehadiran supporter di Stadion Harapan Bangsa. Sedianya pertandingan uji coba ini tidak bisa dihadiri supporter, mengingat saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun, bukan soal itu yang jadi sorotan warganet saat ini. Di media sosial bertebaran video keributan yang terjadi ketika pertandingan berlangsung. Di mana ada pemain yang saling adu jotos. Insiden ini diawali adanya pemain PSMS yang berusaha merebut bola dari kaki lawan. Pemain Persiraja Banda Aceh yang jatuh kemudian merespon dengan keras. Kakinya menendang pemain PSMS, dan keduanya langsung tak terkendali lagi emosinya. Pemain lain kemudian datang dan menambah ramai keributan. Potongan video yang ada berlangsung singkat. Di sana terlihat bagaimana pemain Persiraja mengamuk tak terkendali meski sudah coba ditenangkan. Yang menjadi sangat disayangkan, ini adalah uji coba di mana Persiraja bersiap untuk Liga 1, sedangkan PSMS akan mengarungi Liga 2. Oke itu saja berita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.